Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuat disini Menembus mata batin Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Zoya Amirin Selamat malam Mbak Zoya Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Zoya lagi Sudah lama, gak ketemu, gimana kabarnya? Baik Oke, Mbak Zoya disini kan selalu hadir, partisipan kita yang punya pengalaman dengan mistis Kesurupan, pengasihan, pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain Mbak Zoya sendiri selama ini pernah gak punya pengalaman mistis? Adalah ya Maksudnya ya, kita manusia, kita hidup disini kan channelnya banyak deh ya Kalau saya sih yang cukup berkesan itu berkesannya karena takut sih sebenarnya Jadi pernah satu kali lagi di Bali waktu itu, terus kita kan sering denger segala macam yang aneh-aneh gitu ya Tentang pulau dewata dan sebagainya Cuma kali ini saya sih bener-bener shock gitu Karena lagi sama temen-temen, terus udah hari terakhir kebetulan Saya memang setiap kali, beberapa kali saya mau mandi gitu ya Saya lewat kaca kan gitu Itu tuh merinding-merinding terus gitu kan ya Gak enak gitu perasaannya Cuma aku pikir ya, udahlah ya, mungkin capek, mungkin apa yang biasa lah Kita mencoba merasionalisasi gitu kan hal-hal seperti itu Terus, saya semua pergi sedangkan, akhirnya keluar juga dari sini gitu Sambil bener-benerin rambut, ngaca, ngaca, pas saya mau keluar Bayangan saya masih di situ Hah? Sayangnya udah bergerak gini, bayangnya masih di situ Asli, males banget langsung Subukiting, kalau misalnya kan selalu bayangan kita tuh ketemu, apa namanya Ada beberapa kali experience ya, orang bilang, wah disini ada kayak ada barang saya ini, ada apa, ada apa gitu Tapi selalu yang serem-serem kan gitu Orang itu selalu bilang, adik melihat ini Aku gak pernah ngelihat pas kejadian-kejadian kayak gitu Tapi kayak pengalaman fisiknya ada sih gitu Cuma baru kali ini bener-bener kelihatan dan itu adalah image gue sendiri gitu Terus banget kan yang sengah Dia diem aja di situ, di cermin itu Jadi kan, terakhir kan gue begini ngaca-nya set gitu Jadi dia posisinya begini, sambil dia senyum-senyum gitu Terus mukanya kayak gue, tapi bukan gue gitu Asli, itu males banget sih Terus gue hampir jalan-pula hampir gak bisa ngomong Maksudnya, aduh gue kan biasa konseling, jadi pembicara gitu ya Terus tinggalin gitu lagi Sampai gitu, aduh-aduh gue pergilah gitu Gue yang, aduh thank God ini udah hari terakhir ya Kalau di hari pertama gue gak tau deh, kayaknya gue pindah hotel deh Gak akan pindah di alam brandi juga diturus itu lagi Dan dia tuh yang ngeliatin gue tuh yang kayak gini yang ditutupi Gue yang, oh my God, gimana sih diliatin membayangan sendiri tuh kayaknya Dan itu apalagi gerakannya gak sama lagi sama kita Jadi dia masih tetap begini tuh sambil diketawa gitu Sementara gue udah jalanin terus kayak nih Lah kok dia masih di situ sempet freeze gitu Gue gak tau mau ngapain sih Mudah-mudahan sebalam hari ini gak ada jadi aneh-aneh ya mbak ya Mudah-mudahan gak pernah lagi ngalamin hal-an seperti itu Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Oke Oke, berikut ini akan hadir seorang pria Yang mengaku tubuhnya didiami sosok gaib Dan ini akibat dia mempelajari hitam Malam hari ini kami akan lihat lagi ada orang bersama Kami persilahkan, Endra Selamat lah, Mas Selamat malam, Mas Selamat malam, Mas Endra Malam Ada yang mau diceritakan? Ada Silahkan Saya mempunyai penasaran yang tinggi Terhadap namanya ilmu hitam Ada teman Nyuruh saya datangin beberapa dukun Dukun ini saya datangin, dukun itu saya datangin Sampai-sampai ada dukun sakti yang kata orangnya dukun sakti Saya datangin, saya bersemegi Di sebuang bawah Dari situ Di situ Saya merasa ada kekuatan lain Waktu di goa itu? Iya Apa kekuatan lain? Saya akan penghuni goa itu memberikan ilmu ke saya Untuk apa sih lama kali waktu datang? Jualnya tujuannya Supaya apa? Awalnya saya gak pernah mengenamai kehidupan mistis Karena mempunyai rasa penasaran yang tinggi Akhirnya pengen tahu mendalami datang ke tempat itu Kan benar-benar ada Apa yang ada disana? Ya disana dari bawa waksit suara-suara gaib Dan juga menyekan apa? Dari atas dari si dukun ini Si dukun yang menawarkan saya ini Saya turuti Apa itu? Ya saya ke gua bersemedi Dan setelah saya semedi Saya dapat ikhwal Tunggir ilham Tapi dalam kata gaib Hitong Dan setelah saya mendapatkan itu semua Saya cobakan Apa yang dicobakan? Saya cobakan untuk orang-orang yang tidak suka sama saya Di apain? Ya saya serang lah Dengan cara gaib? Cara santan Awalnya mereka kena Tapi saya Coba sebelum mereka kena Berbalik ke saya Oke baik gini deh Mas saya cuma mau langsung tahu aja Sekarang tujuannya Dari datang ke sini itu apa? Saya minta solusi aja Solusinya apa? Dari masalah apa? Dari masalah yang terpukup di badan ini Baik Mas Kami akan ajak Anda Mas Hendra Langsung bertemu dengan sahabat kami Nanti kita lihat alapan dengan dia Dengan masalahnya Mas Hendra ini ya Dan seorang Indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Hendra Lahir dengan tanggal lahir 8 Juli 1988 Dan tinggal di rumah bernomor 74 Saya merasakan energi negatif yang sangat kuat dari sosok Hendra Energi negatif ini membuat saya merasakan adanya sosok gaib dari tubuh Hendra yang sangat kuat sekali Saya melihat kehadiran sosok yang sangat memberikan efek negatif ke semua orang Adanya ilmu hitam juga Yang Hendra miliki Membuat ia sulit mengendalikan jiwanya Saya melihat adanya laut Dan juga ritual mistis Yang sering dilakukan oleh Hendra Selamat malam Selamat malam Silahkan duduk semuanya Terima kasih Aduh Mohon maaf ya Saya gak judge orang dari cover atau apa Tapi pas saya melihat ada auga negatifnya di tubuh Mas Hendra Dengan tanggal lahir 8 bulan 7 1988 Dan nomor rumah 74 Ya Mas Hendra ini karena rasa penasaran Dia akhirnya mempelajari ilmu hitam Datang ke tempat-tempat mistis Sampai akhirnya ke sebuah goa Dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib Yang memberinya wangsit Dan dia merasa punya ilmu Ilmu itu digunakan untuk mengirimkan santet ke orang Tapi justru berbalik ke dirinya sendiri Dirinya sering merasa sakit Dan macam-macam keluhannya Makanya datang ke mana bus mata batin Sebenarnya mau melepas dari semua ritual yang pernah dia lakukan Oke Tadi kalau saya gak salah denger Ada suara Apa namanya Agak suara tekanan tinggi high tone gitu ya Iya Jadi menjelaskan statement apa ya Jadi saya lihat Ada suara besar Oh yang pertama Nah yang pertama tadi Pas begitu baru masuk Dia high tone Karena dia merasa membuat perasara Maksudnya membuat perencanaan Dengan perasaan yang tanah ini Pasaran Rasaan yang tanah ini Terus boleh jadi Ibu hitam itu dibuktikan dengan Dengan diri pesantet ke orang Menonton fokus ya Nanti takutnya ada apa-apa Nanti takutnya ada apa-apa Kita gak bisa handle satu-satu Ya Maknya tadi gak bawa ya Sandra Mas hendera Mas hendera sakitnya dimana ya Mas hendera sakitnya dimana ya Mas hendera sakitnya dimana ya Maksudnya Sini ya Sini Seluruh belakang Seluruh belakang Kayak ketusuk paku Masih kuat duduk kah mas hendera? Bisa duduk. Coba yuk, pelan-pelan. Yuk, yuk, pelan-pelan. Ayo. Kita sendiri ya. Berat-berat. Berat-berat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mas Hendra, ini pengen lepas benernya. Tapi dalam penerawangan batin saya, saya melihat makhluk-makhluk gaibnya nggak mau lepasin dia. Jadi ini kayak ada hutang karma, hutang piutang yang nggak beres-beres. Si Hendranya sendiri sih kalau saya lihat, dia itu udah males banget dan udah capek banget. Tapi makhluk-makhluknya ini nggak cuma satu. Nih, saya mau tanya Hendra. Jujur Hendra, kamu ada janji gaib ya? Ada perjanji gaib? Well, oke ya. Gue kayak, gue bakal datengin tempat ini setahun sekali. Ada, gitu-gitu. Bahkan, saya juga pernah perjanjian mereka setiap jam 12 malam, setiap malam purnama. Saya harus ke laut. Tuh. Harus menyerahkan sasaran hidup-hidup. Apa? Apa? Sasaran hidup-hidup itu apa? Sesajen. Sesajen hidup-hidup itu apa? Ke laut. Binatang hidup gitu. Binatang, asok. Mas. Mas Hendra. Kalau saya jadi kamu. Saya mas... Kenapa? 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 Dialamin apa? Rasanya apa mas Hendra? Panas! Ini air minum. Soalnya ini penasaran tinggi sih. Di ikutin terus kayak dilawan gitu. Gini mas. Soalnya mereka kayaknya harus ditantangin. Gini mas. Saya setiap malam purnama mas. Setiap pergantian malam jam dulu semalam. Saya harus ke tengah lautan sendirian pakai perahu. Harus bawa yang hidup-hidup. Seperti ayam. Awalnya buat ayam cemani. Terus abis itu? Abis itu dia minta kambing. Kambingnya saya buka. Dia agak pahuan. Nah. Panas juga dia minta sapi atau kebu. Badan saya selisih gak kuat. Kenapa kamu turuti? Kamu gak diterutin gimana? Iya. Enggak masalah ya. Terakhir capek. Oh iya. Yang saya bilang tadi ya. Di sini kamu bawa jimat gak? Saya mau lihat. Apa yang dibawa? Terima kasih aja mas. Kalau memang aku udah gak gini daripada capek loh. Ya? Ambil. Ambil. Lu nantangin gua lu. Mas Hendra. Saya tidak ingin berbuat jahat lu di sini. Bukan dia deh kayak nyerah. Tapi saya. Tapi saya. Saya juga punya. Apa namanya. Premisi untuk menjaga diri saya juga. Dan saya tidak mau melakukan ini. Itu apa? Kalau kamu menyakiti saya. Saya akan gak. Bukan saya mau menyakiti balik. Tapi saya. Itu apa? Saya menjaga ini. Iya loh. Kita cuma mau melindungi diri loh. Iya. Kita. Dan saya bertanggung jawab. Untuk melindungi mereka semua di sini. Itu apa? Bukan apa. Bukan bersama kamu. Bukan dia lagi yang omnya. Tolong cabut paku itu. Enggak. 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 Tapi dia juga udah capek. Pasti. Badannya dipakai aja Badannya dimanfaatkan Malah buka aja Susah sih ya Kalau kena saran ya Dia buka Nih Dia juga pernah kirim santet ke orang Iya itu yang dia bilang Ada sebab ada akibat Kalau berbuat baik hasilnya baik Kalau santet kirimannya jadi orang aneh Kok ini tadi yang bilang karma ya Yes ini yang aku bilang karma Makanya nih tau gak Dia kayak jujur mohon maaf Saya ngerasa tidak ada daya tarik Di diri kamu Kayak gak punya temen gitu Karena ini nih kiriman santet Membuat intanya menjadi Tidak menarik dan Tidak apa ya Tidak kekilau Terus kadang kayak jadi aneh Karena banyakan kirim santet Itu bisa tiba-tiba nyekek siapapun Orang lain gitu Bisa Bisa Itulah saya terkumkum diri sendiri Dari radius disini saya mencium bau jimat Jimatnya dimana Jangan bohong ya Tadi siap dibawa jimat Ngomongnya jimat dia langsung emosi ya Iya begitu dibahas soal jimat Kayak langsung bersinggir Kayak berubah gitu Dimana jimatnya mas Tadi yang kau bawa apa aja mas Sandra Tadi masuknya lewat mana? Coba di tempat anda masuk Ambil di tempat barang-barang anda Yang anda tinggal Semua yang anda bawa Tunjukin ke kita sini Iya silahkan Saya boleh jujur ya Sepanjang perjalanan saya disini Saya merasakan Ini yang paling Ini yang paling Ini yang paling Jangan Bisa mencapai dirinya sendiri Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Dulu lagi mbak saya Coba menjavai Atau Wow Ini apa aja mas Aku tidak Maksud saya Kasih tau ke kita apa yang anda bawa Ada telur Menyan Keras ini juga digunakan untuk penyerah seserahan yang setiap malam ayam, kambing jadi sebelum dirim mereka ke laut pakai ritual seperti ini dulu jadi kayak ini manggil mereka supaya datang terus diserahin ibaratnya ayam itu seikat kambing itu seikat terus ini dupa saya tangkat setelah ditaruh menyen seperti ini emang kamu gak kasih rame wakil terus di... dan ini karena orang yang minta tumbal itu bukanlah hewan sebenarnya dimintakan saya yang capek itu dia minta orang pernah dipenuhin tidak ah jadi dikasih hewan terus binatang saya kasih hewan terus istri tau anda melakukan ini semua gak tau anak tau kalau mereka tau gimana rasanya bodoh bodoh amat atau bodoh karena saya sudah kepalang basah ini orang agak-agak serem baik seremnya tuh secara jiwa mungkin saya gak takut hantu tapi saya takut karakter pribadi orang yang yang megang-megang jangan aja karena gak bisa dikendali dan gak pernah tau ditunjuan info tentang yang yang terima kasih Terima kasih.